Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh The Shadows They are the first to call themselves the Assassins Hasishin atau Hasasin Namanya melegenda di timur tengah pada tahun 1092 sampai 1265 Sejarah mengenai kelompok ini bercampur dengan mitos dan dongeng Namun yang pasti kelompok ini merupakan pembunuh yang sangat terlatih Memiliki kemampuan tinggi untuk meneror dan menghabiskan lawan-lawan mereka Hasasin dikenal sebagai kelompok martir atau manusia yang siap mati Biasanya mereka merupakan pendatang atau relawan dari berbagai kerajaan Berdirinya kelompok ini tak lepas dari meletusnya perang salib pertama Di telinga barat, Asasin familiar sebagai kultus mistis pembunuh yang acap kali menyerang tentara salib Di dunia Islam, kelompok ini menghadirkan teror dengan menyerang para pemimpin politik Saljuk dan Abasyah Kelompok Asasin adalah sebuah sekte pecahan Syiah Ismailiyah Ia didirikan oleh Hasan Is Sabah atau Hasan Al-Sabah Yang kemudian dikenal dengan nama The Old Man of the Mountain Hasan Is Sabah pemimpin sekaligus tokoh pertama dalam kelompok ini Dia merupakan pemimpin di Alamut, sebuah kota independen yang berlokasi di barat daya Iran Hasan menyadari musuhnya tak hanya kerajaan Islam Sunni Tapi juga kaum Kristen yang menguasai bagian pesisir barat timur tengah Hasan Al-Sabah seorang keturunan Yaman yang lahir dan menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di wilayah Iran Dia adalah pendiri negara Nizari Ismaili dan kelompok militer Vida'i yang dikenal sebagai Order of Assassin Hasan Is Sabah adalah seorang misionaris yang mengubah penduduk pegunungan Al-Bros di Iran Utara menjadi Nizari Ismailism pada akhir abad ke-11 Hasan Is Sabah lahir pada pertengahan abad ke-11 di kota Qum, Iran Kemudian mengikuti orang tuanya pindah ke kota Rai, Tehran Mengikut keyakinan keluarganya, Hasan menganut paham Syiah 12 Imam Dalam cuplikan geografinya sebagaimana dikutip oleh Bernard Lewis dalam bukunya Assassin Hasan menulis bahwa Sejak berusia 7 tahun, aku sudah jatuh hati pada berbagai cabang ilmu pengetahuan dan bercita-cita menjadi ulama Hingga 10 tahun berikutnya Ia menjadi pencari dan penuntut ilmu dengan tetap mempertahankan keyakinan Syiah 12 Imam yang dianut oleh ayahnya Keadaan berubah saat ia bertemu seorang dari Ismailiah bernama Amira Darab, seorang Rafiq Hasan pada awalnya menolak pandangan-pandangan Amira Darab Namun kepribadiannya yang menarik dan kepandainya beragumen membuat keyakinan Hasan akhirnya goyah Ia pun berpindah keyakinan kepada Ismailiah Ia awalnya merupakan sosok yang dipercaya untuk melaksanakan misi kenegaraan bagi Turki Seljuk Tetapi tak lama kemudian menentang langsung rezim tersebut Karena adanya rasa keterasingan yang dirasakan warga Persia dari kepemimpinan Turki Seljuk Selama berada di Alamut, dia mengembangkan ajarannya dan doktrin untuk mempengaruhi orang-orang sekitarnya Di kota inilah pertama kalinya terbentuk kelompok pembunuh berdarah dingin Layaknya sebuah pasukan elit, anggota Khazazin ini diwajibkan memiliki sejumlah kemampuan istimewa Hasan mendapatkan banyak sekali pengikut dan kemudian merencanakan tujuannya Untuk mendapatkan basis yang kuat di penteng Alamut, jauh di ketinggian pegunungan Elbrus Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai penaklukan Alamut Merupakan salah satu catatan penting dalam sejarah Hasan yang saat itu sudah memiliki banyak pengikut di antara orang-orang Persia Mengajak seluruh masyarakat di sekeliling Alamut, mayoritas Islam Ismailiyah untuk memberontak melawan Turki Ia kemudian dengan hati-hati melakukan ekspedisi infiltrasi ke dalam jantung pertahanan kota di Alamut Rakyat Alamut sendiri banyak yang mendukung Hasan Ketika Hasan akhirnya muncul di hadapan penguasa sekepat untuk merebut tahta Sang penguasa menyuruh para penjaganya untuk menangkap dan mengusir Hasan Tetapi mereka justru berbalik arah dan menetapkan kesetiaannya pada Hasan Seluruh proses mulai dari perencanaan sampai jatuhnya benteng ke tangan Hasan berjalan tanpa adanya banyak pertumbuhan darah Dikuasainya benteng Alamut oleh Hasan Al-Sabah menandai era baru gerakan Ismailiyah di wilayah Persia Serta meletakkan dasar bagi sebuah negara baru dan unik Di atas prinsip yang sangat berbeda dengan masyarakat suni di sekitarnya Dalam penaklukan tersebut juga adalah ekspedisi-ekspedisi Hasan yang lain Ia dibantu oleh pasukannya yang dinamakan Hassassin atau Assassion Mereka yang setia pada keyakinannya Akar etimologi dari kata Hassassin seperti yang kita kenal sekarang Kata Hassassin dalam bahasa Inggris yang berarti pembunuh diambil dari nama kelompok ini Hassassin sebagai pengingat kehebatan kelompok ini dalam melumpukan lawan-lawan mereka Hassassin mampu membangun otoritas yang kuat di kalangan pengikutnya Sehingga dapat dikatakan mereka menaatinya secara mutlak Para pengikutnya itu siap mati dalam menjalankan perintah Hassassin Hassassin melatih sebagian pengikutnya secara khusus untuk melakukan penyamaran Penyusupan dan pembunuhan Para pembunuh ini biasanya disebut Vida'i Ditugaskan untuk membunuh tokoh-tokoh penting di kalangan Ahlus Sunnah Para pembunuh terlatih ini harus siap mati Karena biasanya mereka akan mati dalam menjalankan tugasnya Baik tugas itu berhasil ataupun gagal Hassassin membangun jaringan mereka di seluruh timur tengah Bergerak di dalam sel bawah tanah Misi mereka penuh rahasiaan Kehadiran mereka menghadirkan teror bagi musuh-musuhnya Mereka bisa menyamar menjadi apa saja demi kesuksesan misi mereka Korban pertama mereka adalah seorang pejabat dinastia Saljuk yaitu Nizam Al-Mulk Yang dibunuh pada tahun 1092 di Baghdad Selanjutnya korban-korban mereka terus berjatuhan Tetapi Hassassin tidak melawan rakyat jelata Mereka hanya meneror lawan-lawan politik mereka Para Hassassin mereka juga sering menyamar sebagai tentara atau pelayan Dan bekerja keras agar sampai di posisi di mana mereka menjadi orang kepercayaan Tentu saja untuk mencapai posisi ini akan memakan waktu lama Bisa bulanan bahkan tahunan Begitu sampai di posisi ini barulah mereka bisa membunuh korbanya dengan mudah Hampir setiap pembunuhan yang mereka lakukan dijalankan dengan senjata pisau Mereka tidak suka dengan racun atau senjata yang bisa digunakan dari jauh Para Hassassin percaya mereka membantu masyarakat biasa yang ditekan oleh pemimpin mereka Namun cara-cara kejam yang dilakukannya justru membuat orang-orang tidak menyukai mereka Tidak hanya itu saja, tindakan ini juga membuat banyak Ismaili yang tidak tahu apa-apa ditangkap dan disiksa Karena dicurigai sebagai kaum Hassassin Hassassin menjadikan hubungan dengan Mongol dan mereka bebas bergerak pada masa Mongol yang berkuasa di Kawarism Mongol fokus pada daerah lain dan memimpin dengan ringan sehingga tidak menimbulkan masalah atau perpecahan bagi Hassassin Namun cucu Gengis Khan yaitu Mongke Khan bersikeras untuk menaklukkan tanah muslim Dengan mengambil alih Bahdat yang menjadi pusat kekhalifahan Karena itulah pemimpin Hassassin kemudian mengirim sebuah tim untuk membunuh Mongke Namun rencana ini gagal sehingga Mongke semakin yakin untuk memusnahkan Hassassin Hulagu saudara Mongke Khan dikirim untuk menyerang Alamut dan Hassassin ketika itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang lemah Mongol mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Alamut Namun juga menawarkan pengampunan jika pemimpin Hassassin menyerah Pada 19 November 1256 pemimpin Hassassin menyerah dan Mongol kemudian menghancurkan kastil Alamut Dan tempat lainnya agar Hassassin tidak bisa berlindung atau membentuk kembali kelompok mereka Keturunan Hassan Ishabah dibunuh dan Hassassin yang selamat kabur ke Syria Kejarah tentang pergerakan mereka telah direkam oleh banyak literatur ulama Al-Sunnah setelahnya Terbukti dalam bukunya Imam Idmu Qaldun Setelah mereka bangkit dari keterburukannya mereka memulai pergerakan baru yaitu melenyapkan ulama Islam Salah satunya Imam Idmu Tamiyah, Idmu Qoyim bahkan Idmu Qadsir tak luput dari target mereka Pada 1273 cabang-cabang Hassassin di Syria diberangus oleh Kesultanan Mamluk Legenda Hassassin pun meruntuh dengan sedikit sekali menyisakan serpihan sejarah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!